Halo, co-friends! Pada soal kali ini dikatakan isilah tabel berikut ini. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Dalam tabel ini yang ditanyakan adalah keliling dengan ukuran persegi panjangnya sudah diketahui. Nah, kalau begitu coba, co-friends, ingat-ingat. Keliling persegi panjang itu diperoleh dari 2 dikali dalam tanda kurung panjang ditambah lebarnya. Kalau begitu kita coba soal yang pertama ya. Di sini panjangnya diketahui yaitu 14 cm dengan lebarnya adalah 6 cm. Kita misalkan sebagai panjang 1 dan lebar 1 ya, co-friends. Kalau begitu untuk yang nomor 1 kita misalkan sebagai keliling persegi panjang 1 dapat kita peroleh dari 2 dikali dalam tanda kurung 14 ditambah dengan 6 ya, co-friends. Kalau begitu di sini kita punya operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran kita bisa kerjakan dulu operasi yang berada di dalam tanda kurung setelah itu operasi perkalian atau pembagian, setelah itu operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti kita hitung dulu ya operasi penjumlahan yang berada di dalam tanda kurung. 14 ditambah 6 itu hasilnya 20. 2 dikali 20 hasilnya 40. Jadi untuk soal yang pertama kita peroleh keliling persegi panjangnya adalah 40 cm, co-friends. Hal yang sama akan kita lakukan untuk nomor-nomor selanjutnya ya. Untuk soal nomor 2 di sini kita akan misalkan panjang 2-nya adalah 24 cm dan lebar 2-nya adalah 13 cm ya. Maka keliling persegi panjang untuk soal nomor 2 dapat kita peroleh dari 2 dikali dalam tanda kurung 24 ditambah 13. Kita hitung dulu nih operasi penjumlahan yang berada di dalam tanda kurung 24 ditambah 13 itu hasilnya 37, co-friends. 2 dikali 37 hasilnya 74. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah 74 cm ya. Lalu untuk soal nomor 3, di sini panjangnya kita misalkan sebagai panjang 3 yaitu 37 cm dan lebar 3-nya adalah 21 cm. Maka keliling persegi panjang untuk soal nomor 3 dapat kita peroleh dari 2 dikali 37 ditambah 21. 37 ditambah 21 hasilnya 58. 2 dikali 58 hasilnya 116. Jadi keliling untuk soal nomor 3 adalah 116 cm. Lalu untuk soal nomor 4, kita misalkan sebagai panjang 4 itu 45 cm dan lebar 4-nya adalah 18 cm. Maka keliling persegi panjangnya dapat kita peroleh dari 2 dikali dalam tanda kurung 45 ditambah 18. 45 ditambah 18 itu hasilnya 63. 2 dikali 63 hasilnya 126. Jadi keliling persegi panjang untuk soal nomor 4 adalah 126 cm. Jangan patah semangat ya, cofrens. Sedikit lagi nih kita pasti bisa. Untuk soal nomor 5, panjang 5-nya adalah 50 cm dengan lebar 5-nya adalah 28 cm. Maka keliling persegi panjangnya dapat kita peroleh dari 2 dikali dalam tanda kurung 50 ditambah 28. 50 ditambah 28 hasilnya 78. 2 dikali 78 hasilnya adalah 156. Jadi untuk soal terakhir ini, keliling persegi panjangnya adalah 156 cm. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, cofrens. Terima kasih telah menonton!